Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Gajah Mada Muda Angkatan 2022 di Kampus Kebanggaan Universitas Gajah Mada. Usaha keras dan jerih payah kalian dalam mengejar mimpi akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang membanggakan dan patut diapresiasi. Saya sangat bangga kepada kalian para mahasiswa baru, insan-insan unggul yang terpilih untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Kerakyatan. Sebagai Universitas Kebanggaan Bangsa Indonesia, UGM memiliki lima jati diri. Sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Kelima jati diri tersebut menjadi landasan bagi setiap mahasiswa untuk dapat menerapkan dalam kepribadian dan karakter sehari-hari. Dengan demikian, UGM dapat terus melahirkan intelektual-intelektual dengan karakter sang juara yang mampu menghadirkan berbagai inovasi bagi kemajuan bangsa. Di masa transisi pandemi COVID-19 ini, UGM tidak berhenti menjalankan tridharma perguruan tinggi. Fungsi pertama dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran dengan beradaptasi pada kondisi saat ini. Penelitian dan pengembangan terus dikencarkan oleh UGM dalam rangka memberikan solusi dan inovasi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian, pengabdian kepada masyarakat senantiasa dilaksanakan sebagai bentuk integrasi atas ilmu yang diperoleh dan menerapkannya melalui aksi nyata. Selama menjalankan perkuliahan di UGM, para mahasiswa akan didampingi oleh tenaga pendidik yang berpengalaman untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang tanggung, berwawasan luas, dan berorientasi pada nilai-nilai luhur universitas. Pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru adalah langkah awal bagi gamada menyongsong dunia baru perkuliahan. Melalui PPSMB, gamada akan dibekali dengan berbagai materi yang menjadi fondasi dan bekal untuk menjalani pendidikan di Universitas Gajah Mada. Harapannya, gamada benar-benar dapat memahami perannya sebagai mahasiswa yang dapat mengembangkan sikap berpikir kritis dan solutif terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Saya berpesan kepada para gamada untuk tetap menjaga semangat dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang berpengaruh di masa depan. Jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai halangan untuk terus berbakti kepada negeri. Gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin untuk menggali potensi dan meningkatkan kemampuan diri kalian. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada seluruh Gajah Mada Muda yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada. Persiapkan diri untuk senantiasa berbakti bagi Nusantara. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.